Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada mata kuliah kali ini kita akan membahas tentang teknologi hasil perkebunan Nah dalam mata kuliah ini kita akan membahas apa itu teknologi hasil perkebunan Nah seperti yang saudara lihat di slide itu ada gambar kakao Kemudian ada gambar kelapa sawit Kemudian ada juga gambar orang sedang mengolah kelapa Atau nyelumbat kelapa kalau dalam bahasa kampungnya Kemudian ada juga sedang mengupas kakao Nah ini semua teknologi juga ya tetapi teknologi secara tradisional Nah semua ini yang terjadi di masyarakat kita pada umumnya sekarang ini Nah di slide juga saudara lihat ya Ini ada pengolahan kelapa sawit dengan teknologi yang tinggi Nah ini adalah gambaran produk teknologi ya Pengolahan hasil kelapa sawit yang akan diolah menjadi CPO Nah kemudian dari turunan dari CPO nanti akan menjadi minyak goreng Nah ini kalau kita lihat teknologi maju ya Nah ada di Indonesia teknologi maju banyak Dan teknologi tradisional juga banyak juga Nah ini yang membedakan antara teknologi dengan tradisional ya Nah sebelum kita pelajarin kita harus tahu dulu Apa itu pengertian dari teknologi hasil perkebunan Nah teknologi hasil perkebunan ini Yaitu mempelajari dasar-dasar teori dan aplikasi mengenai teknologi Pengolahan hasil pertanian atau perkebunan Nah kemudian juga mempelajari teknik mengenai pengujian dan pengawasan mutu Produk, industri, hasil pertanian atau perkebunan Sesuai dengan standar yang berlaku Nah kemudian juga akan dipelajari juga nanti teknik mengenai Pengolahan limbah hasil pertanian perkebunan yang berwawasan lingkungan Nah jadi semuanya juga nanti akan kita pelajari ya Di teknologi teknik pengolahan limbah juga nanti limbahnya bisa jadi Nanti malah menjadi satu produk yang bermanfaat ya Nah ruang lingkupnya ya Yaitu dari nomor 1 sampai nomor 13 Ada nanti industri pengolahan tebu Teh, kakao, kopi, kelapa sawit, karet, kelapa, cengkeh, panili Kemudian ada juga nanti industri pengolahan hasil kebunan lainnya Nah kemudian dalam sela-sela perkulian kita Kita akan mengadakan kunjungan lapang ke industri perkebunan Nanti akan kita tentukan kemudian ya Nah kemudian ada juga nanti tentang pengolahan pisang dan pengolahan nenas Nah ini dua yang terakhir ini adalah komoditas andalan dari provinsi Lampung ya Bahkan ini sudah diekspor ke mancanegara ya Nanas dunia hampir 50% dipasok dari Lampung ya Nah sebelum kita membahas masing-masing komoditas tadi ya Tentunya kita akan tahu dulu apa itu namanya pasca panen Nah pasca panen ini kita depinisikan yaitu Suatu kegiatan penanganan produk hasil perkebunan Ya sejak pemanenan hingga siap menjadi bahan baku Atau produk akhir siap dikonsumsi Dimana di dalamnya juga termasuk distribusi dan pemasaran Nah cakupannya dibedakan menjadi dua kelompok Yang pertama penanganan primer Kemudian yang kedua adalah penanganan sekunder Nah penanganan primer ini meliputi penanganan komoditas Hingga menjadi produk setengah jadi Nah perlu kita karis bawahi bahwa ini adalah menjadi produk setengah jadi Atau produk siap olah Dimana perubahan transformasi produknya hanya terjadi secara fisik Nah kemudian yang kedua penanganan sekunder Yakni penanganan lanjutan dari penanganan primer Dimana pada tahap ini akan terjadi perubahan bentuk fisik Maupun komposisi kimiawi dari produk akhir melalui suatu proses pengolahan Nah ini contohnya Penanganan primer Nah contoh misalkan biji kakao Biji kakao dikeringkan Untuk menguapkan airnya Sehingga diperoleh produk dengan kadar air 6-7% Ini basis basah Ini penanganan primer Sisi teknologinya Ini adalah penggabungan penjemuran atau drying Dan pengeringan dengan mesin atau artificial drying Ini untuk mendapatkan kadar air yang optimal Dengan penampakan yang baik Nah hasil akhirnya Ini adalah Kakao kering dengan kadar air optimal Dan warna coklat seragam dan mengkilat Nah contoh dari penanganan sekunder Yaitu pengolahan lanjutan Dari kakao kering menjadi produk yang lebih hilir Nah proses ini Hasil dari pengolahan primer Yang digunakan sebagai bahan baku Untuk pembuatan masa kakao Yang akhirnya menjadi produk olahan Nah contohnya Yaitu bubuk coklat Hasil airnya Kemudian minyak coklat Meses Permen coklat Nah seperti produk olahan lainnya Nah itulah Beda antara penanganan primer Dan penanganan skuder Nah sekarang kita lihat Sistem penanganan pasca panen Nah ada beberapa faktor ya Dalam pra panen Atau sebelum panen Nah di sistem budidaya Ini ada tiga yang harus kita perhatikan Yaitu tentang penangkaran benih Kemudian sistem tanam Kemudian teknologi budidaya itu sendiri Nah ini juga akan nanti menentukan Dari mutu yang akan kita hasilkan Nah kemudian dalam Budidaya itu sendiri Ada yang namanya serangan hama dan penyakit Kemudian ada Namanya kondisi kerusakan lingkungan ya Nah baru nanti operasi panen dan pasca panen Nah operasi panen dan pasca panen ini Tentunya akan memperhatikan teknologi dan peralatan pasca panen Kemudian infrastruktur Kemudian ada margin untuk menutup biaya operasi Kemudian ada kebijakan pemerintah Nah kebijakan pemerintah ini Ini berkaitan dengan peningkatan SDM petani Kemudian ada proteksi pasar domestik Kemudian ada lagi fasilitas ekspor Nah ini kebijakan dari pemerintah Nah dalam penanganan pasca panen ya Ada juga nanti akan kita perhatikan ya Bahwa ada produk segar ya Dengan karakteristik sifat fisik dan kimiawi ya Kemudian produk segar dengan Mutu prima dan harga baik Ini berada pada tingkat pasar ya Nah ada beberapa permasalahan penanganan pasca panen perkebunan Ini secara umum ya Masalah penerapan teknologi maju dalam penanganan pasca panen Hasil perkebunan Masih banyak ditemui di sekitar mata rantai pemasaran Dan lebih banyak lagi ditemui pada tingkat daerah sentra produksi atau farm Nah di negara maju ya Penerapan teknologi pasca panen Hampir secara penuh dapat diintrodusir Mulai dari tingkat produksi ya Pada seluruh mata rantai hingga tingkat pemasaran atau konsumen Nah ini di negara maju Tapi di Indonesia ini jarang sekali ya Nah banyak sekali masalah-masalah lain Ya dalam teknologi pasca panen ya Terutama Masalah kesenjangan dan keterbelakangan ya Kesenjangan dalam inovasi teknologi Kemudian rendahnya pengertian masyarakat umum ya Kemudian belum sempurnanya infrastruktur Kemudian masih kecilnya margin atau untung ya Kemudian ada keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani Nah ini masalah-masalah yang erat kaitannya dengan teknologi pasca panen Nah di slide juga kita lihat ya Kita akan coba tahapan pengembangan agroindustri kopi secara terpadu Nah ini kita lihat dari petani atau kelompok tani kopi Ada usaha lepas panen pedesaan ya Kemudian proses pengolahan primer Kemudian ada juga nanti industri hilir ya Nah baru dilepas ke pasar Nah ini kalau kopi sudah banyak juga ya produk-produk hasil pertanian kita ya Nah kesimpulan Upaya peningkatan kualitas hasil perkebunan Tidak terlepas dari sistem penanganan pasca panen dan prapanen yang baik dan benar Nah artinya untuk mendapatkan suatu produk akhir yang bermutu Tentunya mulai dari prapanen dan pasca panennya harus benar Prapanen yaitu dari segi budidayanya Kalau budidayanya tidak baik ya terus terang ya mungkin Ya pasti mutunya juga tidak akan baik ya Walaupun pasca panennya sudah bagus ya Baik ini Bahasan kita pada kali ini yaitu tentang pendahuluan teknologi hasil perkebunan Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih